Longsor yang terjadi di jalur lingkar gentong Kadipapet, Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan antrian kendaraan hingga 10 km. Polisi masih melakukan rekayasa jalan dan mengimpa warga mencari jalur alternatif dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Petugas atlantas polres Tasikmalaya terus bersiaga mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintas di kawasan longsor di jalur gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah rambu dan batas jalan dipasang agar para pengguna jalan lebih berhati-hati. Longsor yang terjadi akibat curah hujan tinggi mengakibatkan antrian kendaraan hingga 10 km. Hari ini kemacetan diprediksi akan bertambah panjang karena banyak masyarakat yang masih berakhir pekan. Agar tidak terjebak macet panjang, petugas mengimpa warga yang hendak melakukan perjalanan ke Tasikmalaya atau sebaliknya melalui jalur Garut-Singaparnak. Sebelumnya kemarin siang, tebing setinggi 13 meter di jalur lingkar gentong Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Longsor akibat intensitas hujan tinggi. Tampak bahu jalan sepanjang 30 meter longsor dan membahayakan para pembunuh jalan. Antisipasi longsor susulan petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka-tutup. Sebelumnya longsor juga terjadi di lokasi yang sama, namun belum selesai proses perbaikan dengan mewasa fondasi, longsor kembali terjadi. Kejadian tadi pukul 9.30, Alhamdulillah tidak ada korban, namun untuk sementara, jalur yang dari arah Bandung menuju Tasik, ini kita tutup. Kita alasan akan rekayasa jalan untuk digunakan arus yang dari arah Tasik menuju Bandung. Nah, artinya one way ini ya? Kita buka Cikin CP, buka-tutup saja. Lalu penyebabnya apa? Untuk penyebabnya, kalau sementara ini kita koordinasi dengan dari dinas PU, sementara ini curah hujan yang cukup tinggi, sedang tekanan-tekanan beban, kendaraan beban yang sudah memang cukup banyak melintasi di wilayah gentong atas ini. Terima kasih.